Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca tentang beberapa khasiat madu Madu sudah terkenal memiliki sejuta khasiat Begitu istilahnya ya Nah salah satu khasiatnya itu adalah antimikroba Apa itu antimikroba? Artinya madu bisa digunakan untuk mencegah dan mengatasi Beberapa penyakit yang disebabkan oleh mikroba Apa contohnya mikroba? Ada bakteri, ada jamur, ada virus, dan lain-lain Madu sebagai antimikroba artinya madu sebagai antibakteri Madu sebagai antijamur, madu sebagai antivirus Madu sebagai antibiotik, madu sebagai antiseptik, dan madu sebagai disinfektan Nah tentu butuh cara, trik, dan dosis tertentu supaya penggunaan madu ini efektif untuk mengatasi mikroba-mikroba tersebut Oleh karena itu mari kita baca tekstnya kan Salah satu khasiat madu yang sampai saat ini masih menjadi misteri adalah madu sebagai antimikroba Artinya madu bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya Seperti bakteri, jamur, dan virus Dengan kata lain, madu berkhasiat antibakteri, antijamur, dan antivirus Tidak pernah ditemukan bakteri berbahaya penyebab penyakit di dalam madu Karena bakteri tidak bisa berduplikasi di dalam madu Dibilang misteri karena para peneliti menemukan fakta di lapangan Jika madu sangat ampuh untuk mengatasi mikroba Tetapi mereka belum bisa menemukan senyawa madu jenis apa yang melakukannya Ini menjadi salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua Mohon maafkan, ini nanti perlu madu nih Khususnya bagi para praktisi kesehatan Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Rob Bagi orang-orang yang memikirkannya Anahal ayat 69 Insinyur Rosita dan kawan-kawan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan madu bersifat antibakteri Tekanan osmotik yang tinggi sehingga gerakan air lambat Kadar pH rendah dan bersifat asam Oksidasi glukosa menghasilkan hidrogen peroksida Rasio perbandingan karbon terhadap nitrogen tinggi Ketentalan madu membatasi pelepasan oksigen Unsur-unsur kimia Pinochemberin Lisozyme Asam fenolik Terpenin Alkohol Mudah menguap karena pengaruh enzim pada tubuh lebah Sifat madu yang membunuh bakteri disebut efek inhibisi Efek inhibisi akan menjadi dua kali lipat jika diencerkan dengan air Jadi sangat dianjurkan bagi mereka yang mengkonsumsi madu untuk mengatasi persoalan penyakit karena bakteri Untuk mengencerkan terlebih dahulu dengan air secukupnya Jadi istilahnya Ini air Kasih madu Sesendok Dua sendok Atau sesuai anjuran Praktisi kesehatan Sifat madu antimikroba menjadikannya bisa digunakan sebagai antibiotik, antiseptik, dan disinfektan alami tanpa efek samping Bahkan bakteri super yang tidak dapat dilawan oleh antibiotik dan antiseptik kimiawi bisa dibasmi oleh madu Antibiotik adalah segolongan senyawa Baik sintetik maupun alami Yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme Khususnya dalam proses infeksi bakteri Antibiotik sendiri hanya digunakan untuk kasus infeksi karena bakteri semisal infeksi saluran kemi Sinusitis berat, radang tenggorokan, dan lain-lain Begitu penjelasan akmal dan kawan-kawan 2010 Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme Pada jaringan yang hidup seperti permukaan kulit dan membran mukosa Disinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme Pada benda mati Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru merugikan kesehatan Terutama antibiotik sintetik atau buatan Sebagai alternatif dari dampak negatif tersebut Kita bisa menggunakan antibiotik alami seperti madu yang terbukti secara ilmiah Berkhasiat antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri Mematikan dan mencegah infeksi berkelanjutan Hal tersebut dikarenakan madu sangat asam sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri Selain itu madu menghasilkan hidrogen peroksida yang merupakan antiseptik luar biasa Proses osmosis di dalam madu juga mampu membasmi bakteri dan patogen jahat penyebab infeksi Demikian penjelasan Rosita dan kawan-kawan 2007 Dengan meyakini pertolongan dari Allah SWT dan dengan dosis yang tepat Insya Allah madu bisa mengatasi semua penyakit yang disebabkan oleh mikroba Seperti bakteri, jamur, dan virus Beberapa contoh bakteri berbahaya yang bisa menyebabkan berbagai penyakit adalah Pseudomonas Mohon maaf kalau susah Bahasanya ini bukan ahli kesehatan Lalu bakteri Fibrio cholerae Fibrio eltor E. coli Nah banyak disebutkan ya Nanti akan-akan bisa baca di teksnya Nanti di teksnya bisa dibaca 6-6 bakterinya Beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur disebut mikosis Ada mikosis pada organ luar seperti kulit, kuku, rambut, payudara gatal, vagina gatal Ada mikosis pada organ dalam seperti jaringan, sub, kutan, paru-paru, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan vagina Beberapa penyakit yang disebabkan virus misalnya adalah Pilek, cacar, HIV-AIDS, demam, herpes, kanker leher, rahim, hepatitis, gondong, rabies, SARS, dan lain-lain Sekarang marilah kita lihat beberapa penelitian berkaitan dengan khasiat madu sebagai antimikroba Satu, pada tahun 1983 Ada sebuah penelitian yang diterbitkan jurnal farmakologi dan obat Pada tahun 1985 Di sebuah jurnal medis Afrika Selatan Menginformasikan jika madu menekan osmosis Di atas permukaan luka yang pada geriranya bisa menghambat pertumbuhan bakteri Hingga pada akhirnya membunuh bakteri tersebut Yang kedua Pada tahun 1984 Diterbitkan jurnal dunia bakteri Hasil studi sekelompok ahli Mesir Yang mencatat adanya mekanisme yang dimiliki madu untuk melawan bakteri Bahkan menghancurkan beberapa racun yang diproduksi beberapa jamur Penelitian ketiga Pada tahun 1984 Diterbitkan jurnal farmasi hasil studi farmasi yang menyimpulkan jika madu Berhasil membunuh bakteri-bakteri membandel yang tidak bisa dibunuh anti jamur lainnya Termasuk bina bisa membunuh kandidat penyebab gatal-gatal pada payudara dan vagina Bahkan bisa mengakibatkan rasa panas dan keputihan pada vagina Orang-orang yang paling rawan terkena jamur ini adalah Wanita gemuk Penderita diabetes Tumor darah Penderita air Dan mereka yang suka mengkonsumsi antibiotik dalam dosis tinggi Penelitian yang keempat Dokter Satchits Guru besar ilmu bakteri di Institut Pertanian Amerika Serikat Telah melakukan percobaan dengan meletakkan sejumlah bakteri Termasuk bakteri dosentaria penyebab bisentri Bakteri dipoid Bakteri penyebab radang usus Bakteri penyebab bronkitis dan lain-lain dalam wadah Kemudian wadah tersebut dipenuhi dengan madu Hasilnya bakteri-bakteri tersebut mati dalam tempo waktu yang bervariasi Penelitian yang kelima Profesor Ross Cooper dari University of Wales Inggris Menggunakan madu untuk membunuh bakteri super dari jenis Apa nih Nanti bisa dibaca pada teks video ini ya Ternyata madu tersebut mampu menghalangi masuknya bakteri Kedalam jaringan tubuh Dan mencegah terjadinya infeksi akut Penelitian yang keenam Dokter Paulus Kwakman Dari Akademi Medical Center Menyatakan jika madu sangat bermanfaat bagi dunia medis Karena bisa mengatasi berbagai infeksi Akibat bakteri Atau mikroba berbahaya Sekelompok peneliti dari Inggris Dan Selandia Baru melaporkan jika madu bisa membunuh bakteri Cluster yang sulit dibasmi Antibiotik Manapun Benikin penjelasan Said Hamad 2010 Nah jadi Referensinya yang utama itu dari buku ini Akankan bisa membaca ulang buku ini Di halaman 61-65 Insyaallah ya Sekarang kan Profesor Dr. Said Hamad Sekelompok peneliti dari Inggris Dan Selandia Baru Melaporkan jika madu bisa membunuh bakteri Cluster yang sulit dibasmi Antibiotik manapun Mudah-mudahan berfaat Jadi dengan beberapa Fakta Beberapa penelitian di atas Kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa madu memiliki hasil anti mikroba Tetapi cara dosis dan metodenya harus tepat Supaya apa? Supaya efek Supaya efektif Jangan lupa like dan subscribe channel ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!